Pemirsa Babinsa Koramil 9 Baamang Kodim 1015 Sampit bersama masyarakat melakukan giat membersihkan drainase. Langkah ini adalah upaya menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan serta sebagai kerja preventif untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir. Pemirsa Babinsa Koramil 9 Baamang Kodim 1015 Sampit bersama perangkat desa pengajak masyarakat berkotong royong membersihkan drainase dan lingkungan sekitar di Kejamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 26 Mei 2021. Ajakan itu pun mendapatkan respon positif dari masyarakat, tepatnya di RT5 RW2 warga bergegas dengan peralatan seadanya melakukan pembersihan saluran air dan lingkungan sekitar. Pemirsa Koramil 9 Baamang Kodim 1015 Sampit, Sertululuk mengatakan aksi ini sebagai langkah untuk mengantisipasi musim penghujan yang sudah mulai mengguyur kota Sampit selama beberapa hari terakhir. Selaku Pemirsa selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan di masing-masing RT, terutama di RT05 ini. Yang di mana gotong royong ini membahas masalah drainase, yang di mana pada saat ini adalah sering terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Yang kami harapkan adalah supaya warga masyarakat di sekitar RT05 segera melaksanakan pembersihan dan kita citakan situasi di RT05 ini menjadi situasi yang bersih, bebas banjir, dan bebas dari segala penyakit. Secara terpisah, Komandan Koramil 9 Baamang Kodim 1015 Sampit, Kapten Infantri Wiranto menegaskan, semangat gotong royong harus terjalin erat antara semua elemen masyarakat dan kebersamaan menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana dan penyakit. Sementara itu, Alfian selaku Ketua RT05 sangat mengapresiasi peran serta Bapinsa, serta unsur terkait lainnya dalam upaya menghidupkan semangat gotong royong di lingkungannya. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bapinsa dan unsur lainnya yang berkenan menggerakkan warga untuk bergotong royong membersihkan drainase, harapan semoga kebersamaan ini bisa terus terjalin antara warga dengan TNI. Sejumlah pihak yang terlibat pada kesempatan itu diantaranya Bapinsa, Koramil 9 Baamang, Kodim 1015 Sampit, Toko Masyarakat, Ketua RT dan Masyarakat setempat, sebanyak 14 orang. Giat kerja bakti seperti ini perlu terus digalakan untuk secara bersama menjaga lingkungan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan. Hal itu tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!